Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi, Abdul Goni, geram dengan keputusan Gubernur Heru Budi Hartono yang mencopot Marullah Matali dari jabatannya sebagai sekretaris daerah DKI. Ia menyebut masyarakat Betawi kecewa dengan Heru. Ia menyebut dengan mencopot Marullah berarti Heru tidak menghargai anak Betawi. Anggota fraksi gerinda DPRD DKI ini menilai seharusnya Heru tak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung, ujar Goni dalam keterangannya di Jakarta. Menurutnya sejak era Gubernur-Gubernur sebelumnya seperti Joko Widodo, Basuki Cahyapurnama, Jarod Saiful Hidayat hingga Anis Baswedan, jabatan sekda selalu diisi oleh putra Betawi. Dengan mencopot Marullah, Heru disebutnya telah membuat ketegangan di tingkat masyarakat. Heru seharusnya punya etika dan tatak ramah. Ini sama saja Heru tak memiliki etika dan tatak ramah, menjadikan UUS, PLT sekda prof itu tak beretika. Ucapnya Terima kasih telah menonton!